Makanya aku bilang, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang Apa? Kita dulu Diburulah Kita dulu Apa sama aku? Sebat dulu biar enak Sikir sama Taniya Disini sama Taniya Biasa aja dong Aku kan jadi kaya groudi Biasa aja lah Eh, hebat sebat beneran deh, mati lagi Taniya, Moe Taniya, Moe Taniya, Moe, ini siapa? Kamu tuh nakal gak sih? Kamu kan Udah pernah masuk Youtube aku nih Terus Kadang suka ada yang nanya-nanya nih Itu cewek kok, kaya gitu Nakal gak sih? Kamu tuh nakal gak sih sebenernya? Jadi, nakalnya kamu tuh kaya gimana gitu? Ya aku gak tau Kok gak tau? Ya kan, kalo orang menilai aku tuh cuma orang yang gak usah menilai Aku nakal apa enggak ya Ya kalo diri kita yang menilai itu, ya aku orangnya baik-baik Baik-baik ya kan? Tapi menurut kamu, kamu nakal gak sih? Ya nakal sih Nakal Nakal Nah, nakalnya kamu tuh kaya gimana? Apakah nakalnya kamu kaya dikasih duit buat beli mecin, belinya garam atau gimana gitu? Ya sewajar-wajarnya aja Ya, wajarnya orang nakal gimana sih? Anjir gue gak tau Ya maksudnya gini Ya kalo orang nakal itu kan Contohnya kaya gue ya Tergantung orangnya aja Ya mah sekali gue nakal sama lu Terus gue nakal begitu aja, ya gue gak mau lah Oke Kita bisa ngomong lagi gini aja Oke, terus Nakalnya kamu tuh kaya Nakal anak-anak muda gimana sih? Biasanya gitu Yang menghasilkan Yang menghasilkan Emang ada yang nakal menghasilkan? Ada lah Kayak gimana tuh? Nakal menghasilkan? Oke Nakal yang menghasilkan Katanya kaya gadun aja Kayak gadun Apa sih maksudnya? Gimana sih gue gak ngerti? Coba kasih paham dong Gimana maksudnya? Nih gue kasih tau sama kalian ya Sekarang gini Buat apa kita nakal Tapi percuma-cuma Gak ada hasilnya Yang rugi siapa? Kita sendiri kan? Oke Jadi kalo aku nakal Ya bermanfaat Buat jadi aku sendiri Aku gak mau nakal yang mau rugikan diri aku sendiri Contohnya gini Aku lebih baik simpanan om-om Daripada gue pacaran sama pacaran aku sendiri Kalo misalnya kita pacaran sama orang Kita kan cuma dimangfaatin nafsunya doang Iya Kita gak dikasih apa-apa Iya Gratisan doang Nah kalo misalkan sama om-om Sama gadun Kita kan dikasih duit Oh gitu Iya lah Gitu Ternyata gitu Oke Oke Jadi nakal tuh ada yang nakal bisa menghasilkan Iya Hmm Nakal menghasilkan tuh seperti itu ya Nakal ya Sekarangnya lu pinter-pinter Ya kan Lu ngerasa diri lu nakal Tapi ya lu harus Gimana caranya nakal lu itu bisa Ada cuan-cuan yang masuk ke diri lu Ya iyalah Jangan nakal bercuma-cuma buat apa Karena gunanya Nah Emang kalo nakal yang cuma-cuma nakal yang kayak gimana Contohnya kayak gini Kita nakal sama cua kita sendiri Oke Dan kita udah ngasih semuanya buat dia Oke Tapi ujung-ujunya kita ditinggalin Iya Yang rugi siapa? Kita sendiri kan? Iya sih Gitu Ya udah Nah kalo misalkan sama gadun sama suami orang Yang untung siapa? Kita Dapet duit Nakalin Halo semuanya Gue mau ngasih tau aplikasi terbaru Aplikasi live streaming anti mainstream Yaitu Blimlim.com Ini aplikasi baru ya Jadi aplikasi ini tuh Kalian bisa melihat live streaming host Yang hostnya itu Cewek-cewek cantik dan seksi dan rupawan coy Buat kalian yang umur masih di bawah 18 tahun ke atas Jangan nonton Karena ini aplikasi dewasa nih Tidak hanya ngasihkan live streaming Cewek-cewek yang dengan host-host cantik Tapi Dengan aplikasi ini Kalian Bisa mendapatkan penghasilan tambahan coy Yang penting kalian Berapa nampilan yang menarik gitu Untuk live streaming disini Nih Kalian tau nih Sini Selain itu Disini juga Tidak cuman Aplikasi Live streaming Tapi disini juga Kalian bisa main game ya kan Bisa main game Yang banyak ya kan Ada yang live nih Jadi Kalian daripada kalian bingung Mau ngapain Ya udah Mendingan nonton Live streaming Cewek-ceweknya Host-hostnya Cantik Sexy Terus Nah gitu Kalian Kalo mau dapet penghasilan tambahan Ya udah kalian Mending live streaming aja di aplikasi ini Kan Enak kan Ya udah apa lagi Blink-blink.com Aplikasi terbaru Kursus orang-orang dewasa Udah itu aja Oke Oke Lanjut videonya Oke Berat kan Udah sama-sama dapet penghasilan Dia senang Kita juga senang Jadi kan enak Abang beruang Aku sayang Nah Sekarang gini Uang itu memang bukan segalanya Tapi segalanya butuh uang Eh Kata siapa bilang uang bukan segalanya Orang tolol Orang bodoh Uang segalanya Kebahagiaan itu bukan semuanya dari uang Kata siapa Justru itu Dengan uang kita bisa membeli sesuatu Dengan mendatangkan sesuatu kebahagiaan apa yang kita inginkan Itu coy Tidak semua Katanya apa yang bilang Katanya Kebahagiaan itu gak semua dari uang Coy Salah Uang itu sumber dari Datangnya kebahagiaan Kalo gak ada uang Gimana 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 kita mau biar hagi Ya mungkin itu bahagia Cuman Sesuatu kalo kita ada uang Kita pengen bisnis sesuatu Atau kita pengen Kemana pergi kemana Dengan uang itulah Kita akan bisa bahagia Bener gak sih Iya bener lah Makanya aku bilang Uang itu bukan segalanya Tapi segalanya butuh uang Itu 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 Tania Moi Yoi Yang kuotos-kuotos Yang Aleh Tapi Dulu nih kamu Ayah aku liat sih Instagram kamu kan Kamu sering foto-foto model gitu kan Nah sebelum Kamu terjeni foto-foto model itu Kamu tuh seorang Tania Moi seperti apa Apa sih Dunia Malam lah ya Iya Oke Tania Moi adalah dulu seorang Dunia Malam Aku cari di Google ada gak ya Tania Moi dunia malam Oh gak ada Kiri-kirian aku ada Oke Terus Apa namanya Aku sih bingung mau ngobrol apa sama Tania Moi Karena aku tuh udah sering main konten sama kamu Iya Dan kayak ya udahlah yang penting Karena Karena Sering banget Ada yang kadang ngedean gue Kayak bang ngonten sama Tania Moi bang Oke Gue ngonten sama Tania Moi Oke Oke gitu aja Ya udahlah gitu kan Tapi terkadang sih gue ya Iya Buat gue sendiri Iya Banyak yang menilai gue tuh orangnya penasaran Gue juga gak tau Penasaran gimana Yang bikin penasaran dari gue tuh apa Karena kan gue orangnya biasa aja gitu kan Dikata gue juga belum merasain Apa Karena gue sering foto kayak gitu Gue juga gak tau Tapi kayaknya iya sih Jadi dengan lu sering foto begitu Terus kayak orang tuh Wah ini gimana ya rasanya Ini gimana Mungkin gitu sih kayaknya Gue kayak gak tau sih Tapi sebenernya tuh orangnya biasa aja guys Gak ada apa-apanya Selain dari mode-mode lain Yo Serius Oke Kamu rasain sekarang gue Gitu Jadi Dia katanya sering bikin penasaran orang Tapi gue gak tau Apa yang bikin penasaran Apa rasanya Apa bentuknya Apa Gak tau gue Gitu Gimana goyangannya Goyangannya Gue gak tau apa yang bikin penasaran Nah Yang jelas Tanya Moini sepertinya orangnya Dan gue seorang foto model Yang seorang foto-foto Ya kan Dan Lu ngerasain keluh kesal lu gak sih Jadi seorang model gitu Kluh kesal lu seorang model gimana Kayak gimana tuh Kayak gimana Kayak senengnya seorang model tuh kayak gimana Senengnya dulu deh Senengnya dulu Ya kita banyak mengenal orang baru Oke Terus pengalaman yang banyak Oke Terus juga Ya gimana ya Gimana tuh Misa mengenal orang yang dari positifnya negatifnya Oke Oke Nah itu senengnya kan Kalo gak senengnya Kalo gak senengnya mah sering dipandang sebaum mata sama orang lain Karena kita kan Posisinya aku tuh sering foto shoot yang Kayak lanjang Terbuka 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 gitu kan Ini kamu tuh orangnya jampangan gimana Contohnya kayak gini Ih Si Taninya Almoy Berani buka-buka foto-foto kayak gitu Berarti bisa dong Dipakai Sebenernya enggak Semua model itu semuanya gak bisa dipakai Gak bisa dipakai Tergantung dari kita sendiri Kita mau atau enggak Dipakai Kamu kira Baju dipakai Itu hanya sebatas pekerjaan doang Pekerjaan Jadi Aku juga sebagai diri aku sendiri juga gak mau Aku mau ngerjanya kayak gitu Karena itu karena terpaksa Gitu Jadi jangan kemudian sebelumnya Aduh kamu terpaksa karena apa Oke Pokoknya mah Semua itu tidak hal Tidak ada yang tidak apa ya Tidak ada yang buruk Semua itu sebenernya ada yang baik Cuma gimana cara Kita mandang seorang itu aja Berarti nakal yang tanaman itu Hanya nakal tapi nakal-nakal yang Yang bermanfaat Yang menghasilkan lah Gitu Nakal-nakal yang bermanfaat Iya lah Sekarang gini aja Kalo kita nakal terus kita Pacaran terus kita dipake Gitu cuma-cuma Buat apa Kalo misalkan Apakah kita hamil Emang tanggung jawab Enggak kan Nah Pesan buat Orang-orang yang nakal-nakal cuma-cuma Apa nih Jadi gini sih Cira-cira aku Baik kita Jadi simpanan suami orang Daripada harus Pacaran Karena kalo misalkan kita jadi simpanan orang Maksudnya simpanan suami orang Itu kan kita dapet penghasilan dulu ya Oke Gitu kan Kita nyangkaan bugi Kita juga dapet penghasilan Kita dapet duit Gitu kan Tapi kalo misalnya kita pacaran Terus Pacar kita minta ngewes gak rupa Tapi kita gak dapet apa-apa Gila yang kita hamil Dia gak mau tanggung jawab Itu 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 Ya kan Ya udah Pokoknya nakal-nakal dengan baik Gak ada sih nakal yang baik Nakal lah Namanya nakal aja Baik-baik aja ya kan Nakal lah Nakal sesukamu Asalkan itu nakalnya lu jangan lebih batas Ya kan Karena wajar seorang itu nakal Karena mereka ada sisi baik ada sisi buruk Jadi kita gak bisa misahkan itu Ya gak sih Ya udah mungkin ya Tunggu video selanjutnya Gue Amat Aniamoy Bye Jangan lupa like, comment, and subscribe